But it's too late now, I remember you and me And how careless we be All day and all night, we'd stay up, it felt so right Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray Hari ini gue akan mereview soundbar speaker tapi budget ya Ini robot RB480 Harganya cuma 200 ribu dan mungkin ini seri robot pertama yang ada di channel gue Sekaligus soundbar speaker pertama yang ada di channel gue Benernya gue lebih ke penasaran aja gimana sih kualitas soundbar seharga 200 ribu Dan kebetulan RB480 ini baru keluar kurang lebih sekitar 2 minggu belakangan ini Jadi bagi kalian yang lagi nyari soundbar budget yang cuma punya budget 200 ribu Mungkin ini salah satu pilihan yang bisa kalian pertimbangkan Kalau kalian cocok dengan karakter suaranya Pengen tau lebih detail langsung aja kita bahas ini dia robot RB480 Pertama kali gue pegang RB480 ini gue merasa build quality nya cukup baik ya untuk range harganya Dia semuanya terbuat dari materialnya plastik Tapi plastiknya itu cukup tebal dengan finishingnya juga rapih Jadi nggak terlihat ada detail yang murahan Untuk tombolnya berada di sisi kanan Tombolnya biasa ya ada mode play pause next dan previous lagu Dan di kanan ini ada puteran yang berfungsi sebagai tombol on off sekaligus volume Untuk notifikasinya kurang lebih seperti itu Dan ini tuh ada bug ya yang gue temuin di volume ketika pertama kali kalian nyalain Kalau kalian lihat jarumnya ini menunjukkan angka mungkin sekitar 20% dari volume Tapi pertama kali kalian nyalain dia langsung otomatis men-set RB480 ini ke volume 80% Jadi suaranya langsung gede di awal-awal kayak gini Tapi begitu kalian puter dikit dia langsung mengecil dan menyesuaikan dengan volume yang kalian set di awal ini Selanjutnya sih nggak ada masalah dan ini tuh volume-nya terpisah dari handphone kalian ya Jadi kalau kalian set di sini di handphone kalian tetap nggak berubah Jadi kalau gue pribadi biasanya gue mentokin di sini dan sisanya gue atur melalui handphone Untuk inputnya sendiri ada USB, ada microSD Auxiliary ini pasti wajib buat sebuah soundbar speaker Dan ada microUSB untuk chargingnya Kalau kalian lihat di sini tuh banyak tapak tangannya ini tuh fingerprint banget Jadi basicnya ini memang terlihat kotor kalau kalian sering megang-megang soundbar RB480 ini Di sini ada titik kecil ada sebuah built-in microphone yang menurut gue sebenarnya nggak penting-penting banget buat sebuah soundbar speaker Dan kualitasi juga menurut gue kurang bagus ya Selanjutnya dia dilengkapi dengan 2 buah speaker aktif Masing-masing ini mempunyai power 5W jadi totalnya ada 10W di RB480 ini Di tengahnya ada pasif radiator yang berukuran besar Dan untuk konfigurasi speakernya aneh menurut gue Karena untuk sebuah soundbar yang selebar ini kenapa ditaruh di hanya 3x4 bagian dari soundbar ini Jadi menurut gue kayak mubazir untuk size yang selebar ini Jadi harusnya dia bisa menghemat space dengan size yang lebih kecil Kenapa soundbar di design lewar? Karena basicnya supaya kalian dapetin efek stereo atau surround kalau kalian nonton film Tapi kalau soundbar RB480 ini ditaruh hanya 3x4 bagian seperti ini Ini otomatis efek tersebut jadi lebih berkurang Sayang banget harusnya dia dimentokin ke kanan Dan tebelnya ditambahin aja buat taruh sisa bagian amplifiernya di sisi belakangnya Tapi ya again itu menurut gue Bawahnya ada 2 buah pad karet dan sisanya normal ya polos gak ada apa-apa lagi Untuk bluetoothnya dilengkapi dengan bluetooth 5.0 Tapi sayang untuk bluetooth 5.0 kenapa delaynya masih berasa Terutama kalau kalian streaming youtube atau nonton film di Netflix Untuk sampelnya kurang lebih seperti ini Terutama kalau kalian bisa dikembangkan Terima kasih. Kalau kalian nonton film di Youtube, kalian simpulkan sendiri kalau buat gue pribadi delay-nya itu cukup berasa ya. Padahal di race harga Rp 200.000 itu banyak speaker bluetooth biasa tanpa embel-embel soundbar mempunyai delay yang lebih baik dibandingkan RB480 ini. Selanjutnya untuk masalah baterai, dia mempunyai baterai 1200 mAh memang terdengar kecil ya buat sebuah speaker yang sebesar ini. Tapi positifnya baterainya cukup hemat kok. Gue pake bisa bertahan sekitar 5-6 jam di volume 50%. Dan untuk noise-nya aman, gue set di volume 10%, gue dengerin gak ada noise yang mengganggu. Basisnya selama penggunaan gue yang gue rasakan adalah cuma bug di volume awal tadi seperti yang gue bilang. Sama di delay streaming Youtubenya yang masih cukup berasa. Jadi kalau kalian nonton film, kalau memang kalian memungkinkan buat menggunakan auxiliary, akan lebih better untuk delay di filmnya. Selanjutnya, gue akan bahas mengenai sound quality di RB480 ini. Dan basicnya karena ini soundbar speaker, jadi gue percaya kalau ini sebenarnya lebih ditujukan buat movie ya atau film. Untuk sound quality-nya sendiri, pertama kali gue denger tuh RB480 ini lebih mempunyai sound karakter ke arah bright. Jadi treble-nya tuh lebih nyaring, kasarnya gitu. Jadi basicnya sesimpel kalau kalian suka dengan detail, suka dengan suara-suara gitar dan lain sebagainya, RB480 ini mungkin cocok buat kalian. Untuk vocal-nya, ini mempunyai vocal yang maju ya. Jadi basicnya kalau di film, benefitnya itu, dialognya itu terdengar jelas di RB480 ini. Sedangkan untuk efek-efek detail lainnya seperti pecahan kaca dan lain sebagainya juga terdengar jelas. Untuk separasi stereo-nya, surprisingly cukup baik ya. Terutama kalau kalian bandingkan dengan bluetooth speaker pada umumnya, dia di atas rata-rata karena basicnya dia bentuknya memang lebar. Basicnya kalau bluetooth speaker biasa tuh gue nggak bisa merasakan efek stereo kiri-kanan ya, karena ya mungkin jaraknya yang terlalu dekat antar speakernya. Sedangkan di RB480 ini udah cukup berasa buat jarak 1,5 meter dari penggunaan gue. Terus untuk sisi bass-nya, gue ngerasa RB480 ini nggak spesial dari sisi bass-nya. Terutama di sisi yang sebesar ini, bass-nya masih kalah dibandingkan, let's say, speaker bluetooth biasa seperti Eagle Active 2 yang hanya mempunyai sisi yang setengah dari RB480 ini. Eagle Active 2 itu sama-sama 10W, dan untuk bass-nya lebih berasa deep dibandingkan RB480 ini. Jadi kalau kalian nonton film tuh gue ngerasa bass kayak misalkan ledakan dan lain sebagainya, gue ngerasa kayak kurang aja di sini. Jadi kayak semuanya tuh serbang-ambang. Jadi kayak yang lebih ditonjolkan di sini tuh lebih di vokal ya, lebih di dialog-nya gitu dibandingkan efek bass-nya. Tapi balik lagi, masalah harga. Ini Rp200.000 gue yakin di harga segitu memang nggak bisa sempurna mendapatkan semua frekuensi dengan baik. Jadi overall, kalau gue pribadi buat soundbar speaker di range harga Rp200.000, gue sih rekomen si RB480 ini selama kalian cocok dengan karakter yang dipunyai dari RB480 ini. Ini membantu banget bagi kalian yang suka nonton film, dan kalian tuh biasanya nggak terlalu jelas nih orang ngomong apa sih. RB480 ini jauh lebih baik, terutama dari sisi vokalnya, dari sisi dialognya, dia jauh lebih baik dibandingkan speaker Bluetooth di range harga Rp200.000, dan terutama dibandingkan speaker di handphone kalian. Tapi kalau kalian punya TV, let's say ukuran 50 inch ke atas, gue sih nggak rekomen RB480 ini, karena basicnya selain size-nya yang kekecilan, juga ini tuh nggak lebih baik dibandingkan output TV kalian, terutama kalau TV kalian mempunyai speaker yang udah cukup baik dari bawaannya. Mungkin kalau kalian punya TV 27 inch atau 32 inch, ini masih cukup oke lah. Tapi kalau udah di atas 40 inch sih, gue rasa kalian harus mencari soundbar yang ukurannya lebih besar dari RB480 ini. Dan itu aja sih paling yang bisa gue sharing mengenai RB480 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komen, dan sekarang akan gue puterin sedikit sound sample dari RB480 ini. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!